Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video yang ketiga nah teman-teman video yang ketiga ini juga menarik ya bahasanya ini mengenai tips konsisten dengan komitmen dengan kepada diri sendiri ini tuh satu masalah yang kayaknya relate banget sih teman-teman ya kebanyak orang tuh relate banget masalah konsistensi jadi seseorang itu sudah sudah bisa melakukan satu atau dua hal yang dia mau lakukan gitu bisa dia udah lakuin tapi sayangnya dia tidak bisa konsisten kan jadi paling tiga empat kali abis itu balik lagi ke habitnya yang lama Oke misalnya masalah kedisiplinan teman-teman kalau bicara tentang kedisiplinan itu banyak contohnya ya misalnya disiplin bangun pagi disiplin tidur at tepat waktu disiplin mungkin soal apa ya mengatur keuangan gitu ya Nah jadi tips yang pertama untuk meng konsistenkan komitmen kita dengan diri kita sendiri adalah di self-control atau pengendalian diri itu itu efek banget sih teman-teman jadi begitu kita tahu bagaimana cara mengendalikan hal-hal yang ada di dalam diri kita dan kita tahu efeknya kalau tidak kita kendalikan kalau kita tidak komitmen kan ketika kita itu bisa sadarin itu lebih gampang teman-teman ya jadi seperti tadi masalah kedisiplinan soal bangun pagi ketika self-control kita tinggi ya aduh itu kalau misalnya aku bangunnya siang pertama aku kehilangan berapa jam dalam waktu am aku dari pagi gitu ya dari yang ibaratnya disebut pagi itu apa dari jam 6 tapi bangunnya misalnya jam 10 itu udah kehilangan 6 7 8 9 10 udah kehilangan empat jam yang harusnya empat jam ini banyak sekali hal-hal produktif yang bisa kita lakukan ya kan terus juga ketika tidur larut misalnya kita ngikutin terus nih ya misalnya drakor anggaplah ya drakor karena saking serunya episode per episode nya kita nggak ngeliat gitu jam berapa ini udah sampai dini hari misalnya atau sampai subuh gitu ya karena satu hal yang sedang kita senang-senanginya ini ya si drakor itu nah itu juga kita bisa pertimbangan kalau kita punya self-control yang bagus kita bisa pertimbangkan kalau ini kulakukan terus pertama aku bisa ngedrop ya kan kedua kalau misalnya aku ngedrop itu nanti efeknya kebanyak hal ya misalnya jadinya sakit terus nggak bisa mau ketemu tim jadi nggak bisa ketemu tim karena lagi sakit gitu mau ngurusin misalnya mau buka chat WA aja bales chatnya member itu udah pusing banget nggak bisa ya sebenarnya kan karena hal-hal yang kita sendiri juga yang mengiakan karena self-control rendah gitu teman-teman jadi kunci atau tips yang pertama untuk mengkonsistenkan ya komitmen kita dengan diri kita sendiri adalah self-control sejauh mana kita punya self-control sejauh mana kita menyadari hal ini penting atau nggak penting ya ini yang bagus atau yang nggak bagus maka kalau kesadaran itu kita milikin ya pasti komitmen lah kita setiap hari ya pasti ngerjain itu komitmen saya bangun pagi kalau kita sadar bahwa empat jam ku hilang sayang banget gitu ya padahal waktu nggak bisa diulang kita akan bangun pagi konsisten gitu bener nggak ya kan jadi seperti itu sama juga dengan ketika kita meletakkan diri kita dalam circle yang negatif atau yang positif ketika kita punya self-control yang baik kita menyadari bahwa oh ini nggak bagus nih aku nggak suka nih orang-orangnya nih toxic nih gitu ya keluar dari sana gitu karena kita punya self-control yang baik jadi self-control itu salah satu yang akan menunjang kita untuk bisa konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen gitu ya teman-teman satu lagi memiliki self-control yang bagus juga akan membuat kita dengan bijak menentukan mana yang menjadi prioritas kita ya jadi kayaknya sudah pernah juga dibahas di video sebelumnya bahwa mana hal yang perlu direspon mana yang tidak perlu direspon mana yang penting mana yang bisa ditunda dulu ya itu juga berdasarkan dari self-control teman-teman jadi mengkomitmenkan melakukan sesuatu itu jadi lebih gampang kalau kita menyadari tentang self-control yang baik itu seperti apa lalu yang kedua tipsnya adalah untuk bisa mengkomitmenkan untuk bisa mengkonsistenkan komitmen yang sudah kita buat dengan diri kita sendiri adalah belajar menunda kesenangan ya ini kalau sudah bicara seperti itu berarti apa ya berkaitan biasanya dengan manajemen keuangan ya jadi kalau misalnya kita memang komitmen nih ya kan aku komitmen mbak untuk punya stok barang itu banyak karena aku mau timku kalau mau belanja itu barangnya udah ready gitu dan aku bisa koleksi barang-barang yang limited gitu ya tapi pas ada bonus uangnya langsung dibelanjain ya padahal dibelanjain juga bukan sesuatu yang dibutuhkan hanya sesuatu yang diinginkan atau cuman ditawar-tawarin sama teman sama keluarga ayo beli 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 deh padahal butuh juga enggak ya nah jadi menunda kesenangan itu penting banget kalau mau bisa konsisten dengan komitmen kita ya sadari bahwa oh ini belum waktunya sabar desmay misalnya gitu ya sabar desmay nanti ada waktunya kita belanja juga kayak mereka nanti ada waktunya sabar ya jadi itu lah ya gambaran-gambarannya menunda kesenangan itu penting banget sama misalnya kayak bangun tidur tadi aduh pengen banget bangun siang lagi bangkong gitu ya sudah lama nih gak bangkong biasanya bangun pagi terus malah dikasih ruang ya jangan dikasih ruang kalau kita sudah punya habit bagus jangan dibalikin gitu ya karena ya itu tadi itu kan sebenarnya satu kesenangan menurut kita ya ya tunda dulu ya karena memang kita kan ada tujuannya ya dan kita sedang berusaha untuk mengkonsistenkan yang sudah bisa kita lakukan jangan dikasih space lagi gitu itu contoh yang tadi bangun pagi gitu jadi itu sebenarnya teman-teman kalau teman-teman lihat orang sukses orang berhasil orang luar biasa gitu ya pencapaiannya itu tidak terlepas dari hal-hal yang seperti ini yang dia juga benar-benar disiplinkan ya jadi dari video yang kedua ya tentang mengakui kekurangan diri dan di video yang ketiga ini mengenai bagaimana cara mengkonsistenkan komitmen yang sudah kita pegang itu tuh berkaitan semuanya dengan habit-habit teman-teman dengan kebiasaan-kebiasaan dengan perilaku juga ya sehingga ketika habitnya yang ketika habitnya yang bagus-bagus ya sudah terbentuk dan memang udah terpola maka gampang bagi seseorang itu dapat kesuksesannya dia karena habitnya dia perilakunya dia cara berpikirnya dia cara bersikapnya dia semua yang sudah diset sama dia gitu ya dan itu tuh jadi sebuah pola yang baik ya memang pola ini yang akan mengantarkan kesuksesan datang sama dia jadi jangan teman-teman pikir orang sukses itu sembarangan enggak ada orang sukses itu sembarangan seenak-enaknya semau-maunya itu enggak ada semuanya pakai pola sudah terukur terstruktur ya jadi kalau teman-teman misalnya kepengen sukses cek lagi apakah teman-teman sudah mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan baik perilaku baik ya terus juga mindset baik karena itu kumpulannya tuh begitu teman-teman akumulasi akumulasinya komponen-komponennya masuk terus-masuk terus yang bagus-bagus makanya sukses juga ikut dan oke jadi video ketiga cukup sampai disini dan teman-teman tolong dipahami bahwa apa yang saya sharingkan tidak bertujuan untuk mengajari orang lain atau tujuannya kayak apa sih Mbak Desma ini ngerti semua bisa semua ya kayak materi yang video kedua ya saya sekali lagi teman-teman di YouTube channel saya saya memang harus banyak berbagi saya memang harus banyak sharing entah itu untuk bisnis entah itu untuk kehidupan karena saya konten kreator ya jadi apa yang saya sampaikan bukan berarti saya sempurna bukan berarti saya expert dalam banyak hal yang seperti video-video yang sudah saya sampaikan tapi dari video ini ya dari video sharing-sharing yang saya buat saya juga belajar loh kan saya pelajarin dulu baru saya bagikan baru saya sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah gitu dan mungkin relate juga banyak kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan yang kurang lebih sama jadi bukan berarti saya ngerti semua bukan berarti saya bisa semua ya tapi saya pun belajar mengambil ya mengambil materi yang saya sudah pilih ya saya bahas gitu juga berdasarkan dari penjelasan yang saya cari gitu loh bahannya dan itu jadi pemikiran saya juga jadinya saya belajar juga gitu teman-teman ya jadi jangan jangan sampai nih kayak yang beberapa minggu yang lalu gitu ya ada yang komen di youtube short saya lama-lama bosen lihat mbak ini dulu sih seneng terlalu banyak ngomong ya namanya konten kreator ya kan ngomong terus ya namanya saya punya vlog ya memang harus diisi video baru ya mau gimana kalau saya nggak ngomong gitu tapi ya udahlah abaikan aja ya nggak ngerti mah dia gitu ya dia nggak ngerti apa yang di apa yang saya lakukan ya dia nggak paham jadi biarin aja kita ketemu di video yang lain lagi ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak videonya dari yang pertama sampai yang sekarang semoga bermanfaat buat semuanya dan dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh